Ya pemirsa, pelaksanaan sholat idul fitri di Mahcid Agung Al-Falah berjalan dengan aman dan lancar. Meski begitu, di area sekitar mahcid masih terlihat sejumlah pengemis. Pelaksanaan sholat idul fitri di Mahcid Agung Al-Falah, Seri Putiang, berjalan aman dan lancar pada 10 April 2024. Terpantau, Gubernur Jambil Haris serta unsur Forkopimda lainnya ikut melaksanakan sholat idul fitri di Mahcid Kebanggaan Masyarakat Jambi ini. Nampak antusias masyarakat mengikuti sholat id bersama Gubernur cukup antusias. Hal ini terlihat dengan ramainya masyarakat yang antri ingin foto bersama Gubernur. Namun ada hal lain dari pelaksanaan sholat id, yakni di kawasan masjid terdapat sejumlah pengemis yang duduk di halaman pintu masuk masjid. Pengemis yang terlihat berasal dari ragam usia, mulai dari anak-anak, perempuan paruh baya, hingga lanjut usia. Tidak diketahui dari mana para pengemis ini berasal karena yang bersangkutan tidak bersedia diwawancarai. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.